selamat menikmati produk mitoshiba dan stain linknya ada disini ya oke lanjut kita memasak aku disini punya roti tawar 12 lembar ya langsung aja aku masukin ke chopper disini saya tuang air 1200 ml nah kita chopper dulu ini sudah selesai ini kita mix semua sama pinggiran rotinya ya gak ada yang dibuang ya aku tuang 1200 ml lagi air saya mau tuang mau ini ya agar-agarnya yang warna putih yang gak berwarna kok warna ya gak tau dia gak berwarna lanjut saya tambah garam 1 per 3 sendok teh gula pasir saya disini tambahkan 1 2 3 4 5 6 sendok makan ya kita aduk dulu disini saya tuangkan susu saset 6 bungkus ya semua yang kita pakai ya langsung diaduk kita masukkan ini chopperan apa ya roti tadi langsung masukkan aduk sampai dia mendidih ya ini kita aduk aduk aja ya jangan sampai dia hangus bawahnya ya kita aduk dia sampai mendidih ini sebentar lagi sudah mendidih ya ini teman-teman ya dia mendidih gak kelihatan mendidih ya tapi dia naik terus kelihatan ya itu kelihatan dia terus kalau kita biarkan aja nanti dia bisa meluap ke atas ya ini harus diaduk terus dia gak bisa seperti kita masak air mendidih begitu ya gak kelihatan ya itu kelihatan ya nah dia naik terus ya nah kelihatan naik terus oke kelihatan ya ini kalau begini kita udah boleh matiin takut nanti dia meluap tumpah semua nah kelihatan ya nah naik terus dia kan kita matiin apinya saya mau bagi 2 ya ini saya masukkan coklatosnya 2 bungkus 3 bungkus semua ya teman-teman ya kelihatan itu mendidih ya saya masukkan 3 bungkus kita tinggal aduk aja kita siapkan tempatnya ya teman-teman ya ini yang kita tuang dulu yang putih setengah centong masing-masing setengah centong ya langsung yang coklatnya sama setengah centong juga kita bikin semua sama sampai selesai ya lapisan semuanya sama ya ini cuma dapat 8 cup 1, 2, 3, 4, 8 cup ya teman-teman ya tangan juga harus cepat kalau lambat dia sudah mengeras begini sudah nggak bisa masuk ya sudah nggak bisa masuk jadi ini kita tunggu dinginkan ini bisa dijual memakai cup-cup besar atau cup kecil ya halo semuanya kali ini aku mau cobain puding ya lihat pudingnya oke banget ya ini langsung aja potong ini pudingnya juicy banget ya apa yang namanya ya kayaknya smooth gitu ya nah oke ini mau langsung aku cobain sih hmm pudingnya nggak terlalu manis ya teksturnya juga oke banget ini kali ini aku nggak makan banyak ya karena habis makan tadi ya jadi cukup kenyang karena lagi proses diet nih diet tapi makan terus ya matap banget oke dan dulu ya oke guys ini cukup sekian aja video makan-makan video masak-masakan ini jangan lupa buat subscribe like, komen, dan share kita menemukan semua ya see you in the next video guys bye bye selamat menikmati